Pemirsa polusi di Jakarta, Car Free Day tetap ramai aktivitas warga sementara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Asap dari marakya kebakaran hutan dan lahan berdapat pada bau menyengat yang dirasakan warga saat berolahraga pada minggu pagi. Buruknya kualitas udara Jakarta rupanya tidak menyerutkan antusias warga di Car Free Day Jalan Sudirman Tamrin minggu pagi. Padahal berdasarkan indeks kualitas udara melalui aplikasi digital, hingga pukul 7 lewat 55 menit, kawasan CFD berada di angka 155 yang berarti tidak sehat. Gedung-gedung tinggi berjarak 1 km bahkan terlihat samar akibat tertutup kabut polusi udara. Di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dampak kebakaran hutan dan lahan gambut saat musim kemarau sejak sebulan terakhir mulai dirasakan warga. Pau menyengat dari asap kebakaran hutan dan lahan dirasakan warga pada pagi hari di saat mereka mulai melakukan aktivitas. Apalagi saat minggu pagi, warga yang biasanya berolahraga di luar ruangan terpaksa memakai masker agar tidak menghirup udara yang tidak sehat. Dirasakan gak dampaknya sekarang ini? Banget, karena kayak sekarang lagi olahraga, rasanya juga gak enak udaranya. Kualitas udara yang tidak sehat di sejumlah wilayah sangat mengkhawatirkan. Warga pun tetap berharap segera ada solusi agar polusi bisa teratasi. Dari Jakarta dan Kalimantan Tengah, Tim Liputan AI News melaporkan.